Memirsa unjuk rasa organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat berujung ricuh. Masa nekat menganiaya seorang perwira polisi berpangkat AKBP hingga korban luka robek di bagian kepala. Unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila diwarni dengan aksi blokade jalan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Petugas kepolisian pun berusaha membuka jalan bagi pengendara dengan meminta para pengunjuk rasa kembali ke lokasi unjuk rasa depan gerbang gedung DPR RI. Namun upaya polisi justru menimbulkan kemarahan masa. Bahkan masa nekat menganiaya seorang perwira polisi yang berusaha membuka jalur bagi kendaraan. Aksi masa mengakibatkan seorang perwira polisi luka-luka. Perwira polisi AKBP dan Mawan Karo sekali yang menjabat sebagai kabak ops di lantas Polda Metro Jaya mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi brutal masa membuat kapal res Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Aryadi murka. Henki meminta pimpinan Ormas bertanggung jawab dan menyerahkan anggotanya yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Kegiatan rekan-rekan sekalian sekarang dinodai daulah daripada rekan-rekan sekalian sendiri. Perwira kami AKBP dikeroyok luka-luka. Apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami yang mengamankan rekan-rekan sekalian. Melawan kami, mengeroyok kami yang melayani rekan-rekan sekalian. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab, luka-luka, perwira, menengah, dikeroyok, padahal beliau adalah mengamankan kegiatan ini. Kericuhan baru meredah setelah personil polisi tambahan tiba di lokasi dan melakukan pembubaran paksa. Polisi akhirnya mengamankan sejumlah orang dalam unjuk rasa ini. Dari Jakarta, Rami Sanjaya melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.